Oke Will, jadi surprise nya aku bilang tadi tuh ini Kita ke Restoran Indonesia Jadi tadi kan aku iseng pas kita mau lunch itu makan dimana ya Dan aku kayak searching Indonesian Restoran New York Ternyata ada di Oklahoma Dan jaraknya dari downtown itu sekitar 16 menit Kita udah nyampe disini Agak sedikit pinggiran tapi masih kayak rame ya Banyak misi center disini Namanya adalah Rendang & Co Kita bakal makan disitu Nanti kita juga bakal review buat kalian Gimana rasanya Restoran Indonesia di Amerika Khususnya di Oklahoma Oke guys jadi menunya tuh banyak banget pilihannya Dari appetisernya ada gorengan, ada bakwan, ada martabak telur Yang jelas pertama aku tadi pesen martabak telur Dan untuk minumnya aku pesen esteller Yap aku juga pesen esteller Oke esteller itu minuman terenak versi Indonesia sih menurut aku Jadi kalau kamu penasaran guys Ini tuh di Oklahoma namanya adalah Rendang & Co Tadi kita sempat ngobrol sama owner nya Bapaknya dari Jakarta ya Jadi tempatnya itu tuh ini guys Apa namanya gak jauh dari dauntonnya Oklahoma Sekitar 16 menit aja Sudah datang es esteller Oke Sudah, sudah tau pak Saya mau nasi padang Nasi padang pakai ayam gulai Ayam gulai pakai rendang atau pakai dendeng atau pakai kalium Pakai rendang Rendang-rendang ayam gulai Saya pakai, saya ini tongseng Tongseng kambing, pedes gak? Pedes Berapa? 1,2,3,4 Empat aja deh Empat, oke Terus sama bakso Ada nasi kan pak? Oh iya, semua ini pakai nasi Ini boleh nambah Grasis Oke Bakso, bakso ini yang mana? Bakso ini apa aja sih pilihannya pak? Ada bakso malang, ada bakso kuah, ada bakso pakai bihun Kayaknya bakso Ini bakso bihun ini? Bakso Bakso bihun Oke bakso bihun Nanti kita buat share yang ini Oke Ada lagi cukup? Selamatai Selamatai Nanti kalau ada pertanyaan saya Terima kasih ya pak Dia komplit estelernya Itu ada Ada alpukat Ada kelapa muda Ada apa lagi Wil? Ada nangka biasanya Ada nangka ya Iya Bagus So good Wangi banget dia ya Ada aroma-aroma pandannya gitu ya Yoi Ada pakai pukat Enak Ini kalau aku kasih nilai 1-10 8 Kamu? Kalau aku kasih 9 Enak Enak dia gak begitu manis Manisnya pas Ini adalah Martabaknya Ini martabaknya Menggiurkan banget kan? Menggiurkan banget kan? Langsung kita coba Kita cobain martabaknya Jadi tuh isinya ada 6 Coba ya guys Wah masih hangat Hmm Enak Ada aroma-aroma rempahnya gitu Di dalamnya Kita kasih acarnya kan Kemartabak What do you think? 7,5 8 Harip Hmm? Aku ada pertanyaan buat kamu pak Selama kamu ada di Amerika Kamu udah ketemu berapa restoran Indonesia? Berapa kali? Hmm Di Atlanta dulu ada Ada 2 restoran Berarti 2 restoran Terus Di Texas Itu di Austin ada Warung Indo 3 Hmm Udah 3 itu Sama ini yang keempat Wow banyak juga ya Kalau kamu pasti pertama Kalau kamu pertama kali Karena di Linea belum pernah kemana-mana Oh gitu Memang angenin sih Aku biasanya kalau misalnya Angen banget Pengen masakan itu Biasanya masak Tapi beda Kalau lagi jajan ini kan Betul Rasanya beda ya Hmm Kita makan lagi Martabatnya Kalau kamu teman masak yang suka masak gak? Enggak ya? Aku Suka masak juga Tapi Lebih suka beli Yuk kita hajar Oke Terima kasih Ini kayak tongseng Ini Bukan Rendang kan ini Ini Iya Rendang Rendang Makasih mas Oke mas Terima kasih Oke Makanan kita sudah datang Ini rendang aku Jadi dia Kamu pesen apa? Rendang Aku pesen tongseng Rendang dengan Dia ada daging rendang Ada ayamnya Ada ayam Ayam bule Sama sayur nangka Ada telur Sambal 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 merah Kamu isinya apa aja? Kalau aku ada nasi Pastinya ada nasi Ada tongsengnya Ada kambingnya Ada pake tomat Pake sayur-sayuran Satu lagi Kerupuk gak ketinggalan? Kerupuk gak ketinggalan? Kalian tau kan kerupuk ini? Iya kerupuk Indonesia banget itu Jadi Ini Ayam Gule tadi Hmm Enak Ini ayam bulenya Aku pesen Fresh segar gitu Aku pesen Level pedas itu level 4 Menurut aku ini gak pedas ya Level 4 nya gak pedas Enak pak, oke pak Top markotop Berasa di Indo Berasa pulang ke Indo Di sini banyak orang Indo gak sih pak? Oh iya mas Di Oklahoma gak ada Masa gak ada? Darang Darang ya? Oh Terus Customernya Orang-orang disini Pada suka juga pak? Oh Kalau big day ini Ada lebih Iya Oh Oh Ini bakso Oke Oke Ini bakso nya Makasih Makasih ya mas Boleh lompok Terpisah 2 Boleh pak Boleh pak Boleh pak Sekarang aku cobain rendangnya ya guys Hmm Ih berasa pulang aku Berasa pulang lagi makan di Kemayoran Hahaha Terus makanya Kamu cobain munyaku Ini Ini Kambing ya Hmm Kambing Berasih pak Terus disini udah lama bapak Saya sudah 32 tahun 32 tahun 32 tahun 32 tahun di Amerika Sudah mau Ini Berasa Berasa banget Mantep Ini enak banget Iya Tadi martabangnya juga enak Semuanya Ya asli lah Asli Ini semua Amasudnya bumbu-bumbunya dari sana Dari Indonesia kan Iya Banyak kan Enak sih Authentic Iya Yang mau pedes silahkan Yang gak mau pedes juga boleh Iya Ya kayak gitu Itu tadi gak pedes biasanya Ini kamu level berapa Ini paling pedes ya Iya Tapi kalau mau nambah Tinggal tambahin cabai rawit Hmm Kalau orang-orang sini kan gak suka pedes ya pak Ya Tapi kita yang suka Tapi biasanya Karena kita biasanya gak Enggak Enggak menghilangkan pedes Cuman ini Kalau mau lebih boleh Jadi segitu sebenarnya Saya rata udah biasa aja Oke Cuman kan orang memang ada yang suka ya Pedes banget Enak pak Serius pak Bener banget nih Berasa pulang ke rumah Beneran Saya sering makan di kemayoran Tongseng kayak gini Percis banget Oke silahkan Ya makasih pak Kalau ada yang order to go Kasih tau saya Siap-siap Butuh waktu bikin ya Oke thank you pak Saya percaya di sini Iya Oke Enak guys Masih ya beneran coba Ini coba ini dulu Kamu jangan penyakup Tongseng kamu juga enak Ini gula ayam Ini gula ayam Ini gula ayam Ini rendang Rendang Dan ini ada sayur nangka Sayur nangkanya Berasa dirumah Berasa dirumah ya Ini coba baksonya Jadi baksonya itu Dia ada bihunnya Ada sawi Rendangnya tadi nilainya 8,5 Buat gue Kalau kambing aku gak begitu susu kambing Jadi 10 10 Bener-bener Percis kayak yang di kemayoran Oh gitu Sering aku makan Cis banget Baksonya juga segar banget guys Hmm Kuahnya enak Segar Kita coba dagingnya Hmm Dia mau gede dautan ini yang Ada tendonnya Terus yang lembut gitu Baksonya Kena kelasnya 9 Kawak lubuknya Hmm Pangcit Pancit ya Hmm Ini kalau-kalau pedes Kalian sambal dulu nih Aku lagi bikin vlog Enggak lah Di YouTube Enak gue masakannya Enak banget Enggak banget Gue dari Padang Dan Semarang Dan Semarang Hmm Saya lahirnya di Semarang Iya Oh situ Saya daerah Daerah Kaligawe Daerah Kaligawe Oh Kaligawe Iya Deket pinggiran itu Pinggiran Pinggiran Kali itu Yang deket Eh Gak jauh dari Pokoknya gak jauh dari 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 Porport itu loh Yang Yang ada Tanjung 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 Mas ya Tanjung Mas ya Tapi lari disana Apa Cocok Eh cocok ibu Enak banget Rasanya Saya dari Texas Terus William dari Illinois Saya dari Illinois Terus kita lagi liburan Dia jemput saya Terus kita Long trip gitu Bu ceritanya Kau ini dari mana? Dari Google Google Kan tadi saya ke itu Iya lagi mampir Yang center of universe Itu kan Yang disitu Terus Pengen cari makan Coba search Resolan Hindu Ternyata ada Terus tadi kan tutup Buka lagi kan Pas dinner kan Saya tungguin tuh 5.30 Gak sia-sia Enak banget bu Iya Enak Cocok Pas Makasih ibu ya Oke guys kita lanjutin makan Kita bakal habisin Gak ngerti kalian William bakal bungkus ke rumah Tuh pasti Tadi juga ada Persambelan ya Persambel terriba laru dan sebagainya Mungkin kita juga bakal beli Karena mumpung disini kan Yaudah makasih buat kalian yang udah ngikutin Vlog keceh hari ini Makan masakan Indonesia Khususnya Padang di Oklahoma Buat kamu-kamu nih yang ada di Oklahoma Jangan lupa mampir kesini ya Namanya Rendang & Oko Iya Rasanya Indonesia banget Maksudnya banget Yaudah kita pamit Terima kasih ya guys ya Tadaaa